Sebenarnya makanan, pengaruh makanan atau hubungan makanan dengan terjadinya akne vulgaris ini tuh ada yang bilang itu kontroversial gitu ya. Namun sekarang-sekarang itu dari beberapa literatur kemudian penelitian-penelitian yang pernah dilakukan itu menyimpulkan bahwa ada hubungan antara makanan dan kejadian akne vulgaris gitu. Nah sedangkan makanan-makanannya apa saja sih? Jadi makanan-makanan yang terbukti ya atau dari penelitian ini bisa menyebabkan faktor resiko terjadinya akne vulgaris diantaranya adalah makanan dengan kadar gula yang tinggi. Jadi high glycemic index food seperti apa sih? Ya karbohidrat, kemudian kalori-kalori, kayak gitu junk food, terus kemudian mie gitu-gitu, itu termasuk yang high glycemic index food ya manis-manis gitu ya. Kita suka minum-minum dengan kadar gula yang tinggi misalnya seharian pagi, siang, sore minumnya manis terus misalnya boba atau apa ya, yang manis-manis lah. Itu terus kemudian high protein food, jadi protein dimana kadar protein yang kita konsumsi terlalu tinggi gitu. Terus kemudian high food, fatty food ya makanan-makanan dengan kadar lemak yang tinggi, itu juga. Kemudian dairy product, dairy product itu produk dari susu, jadi olahan ya, olahan susu, baik itu susu sendiri, keju, kemudian coklat gitu, itu juga bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Nah, tapi tetap setiap orang, setiap individu itu berbeda-beda. Jadi tidak semua makanan itu menyebabkan, makanan tertentu itu menyebabkan jerawat pada satu individu. Misalnya kalau saya pribadi itu, saya makan kacang, itu pasti timbul jerawat. Belum tentu orang lain yang juga memang dia ada bakat jerawat, makan kacang langsung timbul jerawat, seperti itu gitu. Jadi, tapi gluenya makanan-makanan yang seperti saya sebutkan tadi bisa meningkatkan risiko terjadinya jerawat. Jadi memang tergantung dengan kondisi masing-masing individu seperti itu ya dok? Ya. Nah, dokter, biasanya banyak sekali wanita yang mengeluhkan timbul jerawat pada saat menstruasi atau sesaat sebelum menstruasi. Apakah benar hormon saat menstruasi itu memicu munculnya jerawat, dokter? Mengapa demikian? Ya, benar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.